Pemirsa industri kendaraan listrik terus menggeliat dalam beberapa tahun terakhir. Kendaraan listrik perlahan berubah menjadi transportasi yang dominan di negara-negara besar. Dan sejumlah negara telah berkomitmen beralih ke mobil listrik dengan tujuan nol emisi. Dan tim IDX Channel telah merangkum negara yang paling banyak menggunakan mobil listrik dalam segmen IDX Entertainment berikut ini. Berdasarkan laporan World Economic Forum, penjualan mobil listrik dunia meningkat 30% hampir setiap tahun dalam dekade terakhir. Teknologi kendaraan listrik sendiri telah berkembang sejak lebih dari 100 tahun silam. Perkembangan kendaraan listrik saat ini pun telah berada pada kondisi di mana semua teknologi pendukungnya telah berkembang sangat pesat. Sebagai contoh, teknologi pabrik dan bahan, mesin listrik, elektronika daya, dan mikroelektronika telah berkembang sedemikian pesat sehingga dapat dihasilkan komponen-komponen berspesifikasi tinggi dan dengan ukuran atau berat yang lebih kecil. Kedua hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan kendaraan listrik. Kini permasalahan cadangan energi global dan polusi. Sejumlah negara di dunia telah mendorong transisi dari energi berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Subsidi mobil listrik menjadi salah satu solusi yang dipilih sebagian besar negara untuk mengatasinya. Menurut Data International Energy Agency atau IEA, berikut lima negara yang paling banyak menggunakan mobil listrik. Di posisi kelima ditempati Perancis dengan total 724 ribu mobil listrik yang beredar di jalanan. Perancis sedang bersiap untuk meluncurkan program subsidi kendaraan listrik atau elektrik vehikel baru yang akan memfasilitasi masyarakat untuk menyewa EV seharga 100 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Bede Sir of Public Action and Accounts, Perancis Gabriel Atta mengumumkan rencana tersebut akhir pekan lalu di mana dilaporkan oleh Bloomberg. Pemerintah Perancis sedang bekerja keras agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Di bawah skema subsidi yang mirip dengan diperkenalkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat, pembeli mobil Perancis saat ini dapat menerima potongan sebesar 6.000 euro untuk EV yang harganya kurang dari 47.000 euro. Lebih dari 750 ribu kendaraan listrik sekarang sudah terdaftar untuk digunakan di jalan-jalan di Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang serius dalam menyambut tren kendaraan listrik. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Inggris mewajibkan setiap bangunan dan rumah baru yang didirikan wajib mempunyai charger mobil listrik. Aturan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada akhir 2021 silam. Pemerintah Inggris memastikan kurang lebih 145.000 titik pengecasan akan tersedia di negara mereka. Hal ini mereka siapkan lantaran pertahun ini tak lagi menjual mobil bensin atau diesel baru. Mendepati posisi ketiga, Jerman memiliki 1,3 juta kendaraan listrik. Jumlah mobil penumpang listrik yang diproduksi di negara ekonomi terbesar Eropa itu melonjak 50 persen menjadi lebih dari 1 juta tahun ini. Naiki produksi tersebut karena meningkatnya permintaan asing dan membuat mobil meningkatkan produksi imobilitas. Sekitar 885.000 mobil listrik diproduksi di Jerman tahun lalu dan 300.000 di antaranya adalah hibrida plug-in. Hal itu didasarkan pada imodal baru yang ditawarkan dan peningkatan produksi di pabrik Tesla's Grand Height dan Mercedes-Benz Bremen dan permintaan dari luar negeri yang lebih kuat daripada di Jerman karena sebagian pengurangan subsidi pemerintah yang berlaku mulai tahun ini. Rangkaian kebijakan ini merupakan bagian untuk mencapai target ambisius netralitas emisi pada tahun 2045. Negeri Pemansam ini memiliki lebih dari 2 juta mobil listrik. Penjualan mobil listriknya mencapai 6,2 persen dari total penjualan mobil baru di semester pertama 2022. Angka tersebut naik 3,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. California memiliki volume penjualan tertinggi mencapai 133.920 unit pada paru pertama tahun ini. Pencapaian tersebut mewakili sepertiga dari total penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan di Amerika Serikat. Florida berada di posisi kedua dengan total 33.006 unit kendaraan listrik yang berhasil terjual. Meski pencapaian tersebut 100.000 lebih sedikit dari California, ini merupakan peringkatan 64 persen dari tahun sebelumnya. New York, Texas, dan New Jersey melengkapi 5 negara bagian teratas untuk penjualan kendaraan listrik tertinggi. New York hanya terpaut sekitar 1.000 unit dari jumlah total Florida. Negara pengguna terbesar mobil listrik adalah Tiongkok dengan 2,24 juta unit sampai dengan akhir 2022 sudah ada sekitar 13,8 juta unit mobil listrik di Tiongkok. Angka itu terdiri dari 10,7 juta unit mobil listrik tipe Battery Electric Vehicle atau BEV, ditambah 3,1 juta unit Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Menurut IEA, besarnya populasi mobil listrik di Tiongkok telahir berkat dukungan kebijakan pemerintah serta kemampuan pelaku industri dalam mendekan harga mobil listrik. IEA melaporkan rata-rata harga penjualan mobil listrik BEV ukuran kecil di Tiongkok hanya sekitar 10.000 dolar Amerika atau 150 juta rupiah per unit. Harga itu jauh lebih murah ketimbang mobil listrik BEV kecil di pasaran Eropa dan Amerika Serikat yang rata-rata harganya sekitar 30.000 dolar Amerika atau 450 juta rupiah per unit. Dan pemirsa itulah negara dengan mobil listrik terbanyak di dunia. Semoga informasi tadi dapat berguna dan bisa menjadi bahan referensi bagi Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!